Intro Pemirsa ini adalah kondisi terkini dari tiang panjang tol Becakayu yang pada pukul 3.42 dini hari tadi Peerhead atau Bekisting Peerhead yang tengah dilakukan pengecoran ambruk atau ambrol pada dini hari tadi ada 7 pekerja yang tengah melakukan pengecoran mengalami luka-luka 6 diantaranya dibawa ke rumah sakit Uki dan 1 diantaranya yang mengalami patah tulang cukup parah dibawa ke rumah sakit Kori Keramatjati diantara korban yang saat ini dirawat di rumah sakit Universitas Perusahaan Indonesia saat ini kondisinya sudah mulai membaik dan saat ini Pemirsa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat tengah melakukan penghentian sementara proyek-proyek infrastruktur elevated dan yang beresiko tinggi secara teknis semua pekerjaan yang berada di atas tanah yang membutuhkan pekerjaan berat seperti di beberapa ruas di Jakarta kemudian tol di Sumatera, tol Transjawa, tol Kalimantan, tol di Sulawesi jembatan panjang saat ini dihentikan sampai evaluasi selesai dan Pemirsa kita lanjutkan lagi dialog bersama Prof Manlian dan bersama Pak Tulus Prof tadi dikatakan bahwa volume pengecoran adalah 90 meter kubik dimulai tengah malam pukul 12 dan saat ambruknya Beckesting Pirhat itu sudah dilakukan cor 68 meter kubik sebenarnya kemudian apa yang menjadi penyebabnya? jadi dua hal yang dicermati pertama kita pastikan dulu formwork, Beckesting itu memang berkualitas artinya secara bahan kemudian pemasangannya baik pemasangan itu sistem baik angkurnya, baik elemen horizontalnya, vertikal dan lain-lain terpasang dengan tepat dan benar sesuai dengan desain sehingga mampu menahan beban nah yang kedua adalah aspek metode pelaksanaan konstruksinya bahwa ini adalah proses pengecoran 90 meter kubik itu besar sekali nah pertanyaannya modelnya macam mana? model pertama sekali ngecor semua atau model kedua kita bertahap? kan kita tahu kalau kita ahli di bidang alat kita mengerti pergerakan alat ini kalau memang ada deformasi, stop mungkin di segmen 20 atau 30 meter kubik mungkin saja lanjutkan besok begitu loh karena kalau misalnya besok bisa lebih kuat lagi menahan nah kalau kita lihat proyek konstruksi yang lain ada kok antara beton lama pre-cast kemudian digabung dengan yang cetak di tempat dimungkinkan ini begini nah berarti ada hal pelaksanaan konstruksi ini yang kurang cermat nah ini menurut saya berbicara soal pelaksanaan konstruksi yang kurang cermat disitu juga menyangkut kepercayaan masyarakat untuk menggunakan kemudian menggunakan ruas tol beca kayu ini menurut Pak Tulus apa yang bisa dilakukan agar masyarakat tetap bisa percaya apakah penghentian sementara ini tepat dilakukan? ya saya kira memang bukan hanya penghentian sementara intribunya ya tetapi nanti pemerintah harus menyampaikan ke publik penyebab kejadian ini apa sebenarnya ya apakah human error apakah konstruksinya atau apanya sehingga kita yakin bahwa ini tidak ada yang ditutup-tutupi kalau dari kejadian-kejadian sebelumnya apakah pemerintah menyampaikan Pak? ya seharusnya disampaikan ya sehingga untuk pembelajaran kepada si pelaksanaan dan juga si pengawasan dan segala macam karena kan bisa saja ini terjadi apakah memang kesalahannya apakah sejak di perancanaan ya atau di pelaksanaan dan atau pada pengawasan tiga aspek ini harus jelas sehingga nanti kalau kita bicara sanksi hukuman juga harus jelas karena menurut undang-undang jasa konstruksi setiap kecelakaan konstruksi mestinya ada pihak yang diminta bertanggung jawab dan bisa diproses secara hukum kalau sampai kemudian meninggalkan korban meninggal dan seterusnya dan sekali lagi kalau dalam dunia kedokteran ada isilah malpraktek dokter ini juga bukan tidak mungkin ada malpraktek profesi di dalam hal ini misalnya keinsinyuran atau apapun ya secara teori memang semua sudah terukur dan segala macam tapi prakteknya karena mengejar setoran atau apa sehingga harus diselesaikan dengan buru-buru dan seterusnya ini makanya harus ada tim independen untuk mengaudit itu oke Prof Manlihan menurut Anda ada malpraktek? nah malpraktek kan urusan profesional tunggu dulu ya saya pikir ini sama-sama disempurnakan menyempurnakan profesi profesional dan menyempurnakan apa yang dikerjakan sekarang nah mengenai profesional Pak Tulus kita lihat Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 2017 baru disempurnakan masih pakai PP yang lama jadi belum bisa jalan ini nah Undang-Undang Profesi itu baru Undang-Undang Arsitek Undang-Undang Insinyur sementara untuk Jasa Konstruksi seperti ini ada pelaksana kontraktornya ada nggak Undang-Undangnya? belum ada supplier sebagai penyedia jasa bahan dan alat? belum ada gitu loh jadi menurut saya sekaliguslah kita mengoptimalkan peraturan yang tadi Pak Tulus bilang saya setuju kalau sudah ada punish and reward jelas aturan mainnya nah melalui kejadian ini saya pikir perlu juga mempercepat bagaimana mengoptimalkan peraturan supaya kita tahu bagaimana untuk klaim betul kan? kira-kira seperti itu tapi saya kira nanti ini jangan dilihat secara teknik artinya jangan sampai kalau nanti kejadiannya ada sanksi hukum misalnya jangan hanya pihak pekerja atau mandornya misalnya jadikan jadikan tersangka misalnya tapi juga level manajerial karena mereka berani melakukan tugas-tugas itu kan atas perintah dari atasannya jadi jangan ada pihak yang dikorbankan karena masalah dia pekerja kecil atau apa Pak Tulus Anissa menarik dan unik lah proyek yang ini karena pemberi tugasnya pihak sama dengan penelaksananya dengan penerima jasa kalau pengguna jasa dengan penerima jasa sama bagaimana cerita nih kalau beda mungkin bisalah kita klaim ini kan sama pihaknya jadi saya pikir ini juga pembelajaran bagi masyarakat ini pihak ini kan proyek investasi proyek investasi jangka panjang penggunanya adalah pihak yang sama dengan penerima jasa dia mengklaim dirinya sendiri nah ini gimana caranya nih saya juga ini mesti kita pikirkan sama-sama Pak ada sanksi investasi ada sanksi perdata segala macam bisa saja pencabutan isi inoperasi atau apa dan kalau misalnya itu kewasi kita karya yang notabene itu proyek kewasi karya juga harus diberikan sanksi karena lima kasus terbesar yang terjadi itu adalah dihandil oleh kewasi kita karya ini ada apa perlu dilakukan evaluasi dong iya dong harus kalau sejauh ini apakah evaluasi yang sudah dilakukan pemerintah optimal Pak iya saya kurang tahu ininya ya hasil makanya dari kejadian-kejadian yang beruntun ini terutama dalam lima bulan terakhir itu harus dibuka ke publik tentang ibarat apa kalau di dunia transportasi kan ada KNKT-nya ya Komisi Nasional Keselamatannya ini kan sudah dibentuk nah itu harus transparan harus dibuka dan kemudian kita tahu apa penyebabnya sehingga sehingga nanti ada ada sanksi yang lebih transparan juga oke tadi berdasarkan pembicaraan dengan Pak Syarif bahwa Pak Syarif mengatakan harus diinvestigasi dan direkonstruksi ulang apakah benar karena hanya 4 angker harusnya ada 12 angker kemudian harus dilihat dulu bagaimana kondisi awal sebelum dicor dan setelah kejadian ya Anissa saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Syarif ya bahwa kita juga harus cek benar desainnya kalau perlu apakah memang desainnya itu tepat lalu desain itu apa volumenya penampangnya kemudian sistemnya semua oke baru kalau itu sudah oke baru kita cek berikutnya pihaknya pihaknya memang pihak yang tepat atau tidak kemudian metode pelaksanaannya cek juga gitu loh yang seperti saya sampaikan tadi kita juga harus peka pada waktu proses pengecoran karena walaupun ini sudah berkali-kali ya proyek konstruksi itu unik di setiap titik unik tidak bisa kopi paste apakah sekali ngecor atau bagaimana nah proses metode konstruksinya kan ada SOP nya nah SOP itu juga bisa kita cek di lapangan kalau ada deformasi hentikan oke apakah dengan tadi dikatakan bahwa terburu-burunya dilakukan pengerjaan perakai infrastruktur itu kemudian SOP ada yang miss atau memang ada yang lalai kita akan membahasnya usai jadwal berikut tetap di Talk to AYIS selamat menikmati